Sore teman-teman, selamat kembali ke Learning Jurnal Bersama saya, Kat Notia Seningwikan Saya ASN lulusan 2019 Calon ASN dari Kemenkes Atau Kementerian Kesehatan Indonesia Dari Gelombang 2, Kelompok 3, dan Angkatan 3 Sore ini saya mau membahas kembali Tentang Learning Jurnal dengan tema nilai-nilai aneka Jadi hari ini saya mendapatkan pembelajaran secara asinkronus dan juga sinkronus bersama Ibu Devi Sebelumnya, dengan Ibu Devi ini diberikan pemahaman tentang tujuan nilai-nilai aneka dalam latihan dasar ini Tapi sebelumnya ada materi yang dimana memaparkan tentang harapan dan juga informasi dari Bapak Presiden Jokowi Nah, pada pemaparan sebelumnya bersama Ibu Devi Di situ diceritakan bahwa Bapak Presiden Jokowi itu mengharapkan fungsi ASN itu bukan cuma melakukan kewajibannya dan bekerja seperti biasanya atau melaksanakan aturan yang ada saja Tetapi juga bekerja dan memastikan pekerjaan yang dilakukan itu memiliki dampak yang dirasakan oleh masyarakat Jadi kalau misalnya kita punya pekerjaan, itu tidak hanya selesai saat pekerjaan itu beres kita lakukan Tetapi apakah pekerjaan kita ini benar dan bisa dirasakan efek dan dampaknya kepada masyarakat Nah, untuk mendapatkan feedback langsung dan juga mengetahui apakah pekerjaan seorang ASN tersebut dirasakan oleh masyarakat Ataupun rekan dari institusi Maka dari Kementerian Kesehatan RI itu membuat panduan untuk indeks kepuasan pelanggan Nah, biasanya aturan-aturan ini dilakukan paling banyak itu oleh poltekers dan juga rumah sakit Namun seharusnya indeks kepuasan pelanggan itu dilakukan oleh semua institusi Agar bisa terukur dan bisa mengevaluasi kinerja dari masing-masing institusi Nah, untuk beberapa bagian yang ada pada indeks kepuasan pelanggan itu Ada beberapa aspek yang dibahas oleh Kementerian Kesehatan Yang pertama, sistem dan mekanisasi prosedur pelayanannya Yang kedua, waktu penyelesaian Yang ketiga, biaya Yang keempat, produk Yang kelima, kompetensi pelaksana Yang keenam, perilaku pelaksana Yang ketujuh, penanganan pengaduan, saran dan juga masukan Dan yang kedelapan adalah sarana dan prasarana Jadi, dari delapan aspek ini dilakukan evaluasi kepuasan dari masyarakat Sehingga bisa melakukan pemaksimalan dalam kinerja institusi Setelah dari pemaparan teori yang tadi oleh Ibu Devi Selanjutnya, kami dari kelompok tiga melakukan pemaparan tugas-tugas yang sudah kita lakukan di tiga hari sebelumnya Yaitu pemaparan tentang tugas kelompok, tentang tokoh yang kita ambil sebagai contoh pelaku yang melaksanakan nilai-nilai aneka dalam pekerjaannya Yang kedua itu adalah contoh aktualisasi aneka pada pekerjaan dan permasalahan yang dihadapi dari institusi tersebut Dan yang ketiga adalah role play, pelaksanaan bagaimana sebelumnya ada kasus yang belum terjadi nilai-nilai aneka Di role play-kan, lalu diberikan strategi penanganannya Setelah dari tugas-tugas tersebut, Ibu Devi kembali menjelaskan bahwa sebenarnya nilai-nilai aneka ini merupakan nilai-nilai yang penting Kenapa? Karena dari setiap nilai-nilai tersebut memiliki tujuan yang diharapkan untuk para masing-masing calon ASN Seperti pada nilai akutabilitas, yang pertama itu diharapkan adanya pemahaman nilai dasar akutabilitas pada peserta diklat Sehingga mengerti dasar akutabilitas, mengerti apa itu konflik kepentingan, netralitas, PNS, keadilan pelayanan publik, sikap, dan perilaku konsisten Yang kedua, harapan dari nilai nasionalisme adalah membentuk karakter melalui penanaman nilai Pancasila di setiap calon ASN Agar dapat menjadi pembuat dan pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan dan kesatuan negara Nah yang ketiga, tujuan dari adanya etika publik adalah ASN mampu menerapkan kode etik PNS Dan berperilaku sebagai pelayan publik yang beretika kepada masyarakat Dan yang keempat, tujuan dari komitmen mutu adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah Dan berinovasi efektif, efisien terhadap konsekuensi perubahan dari lingkungan maupun dari jaman Dan yang terakhir, harapan dari sebuah nilai antikorupsi adalah agar calon ASN saat ini Mampu menumbuhkan sikap antikorupsi dari dalam sendiri-sendiri Menjauhi korupsi, membangun sistem integritas, dan proses internalisasi nilai dasar antikorupsi Dari kesemua penilaian tersebut Kenapa harus dilakukannya tugas-tugas Tidak hanya tugas yang teoritis, tidak hanya tugas yang individu Tapi ada juga tugas kelompok dan juga pembuatan film ataupun video Karena ini berdasarkan nilai-nilai dari Confuse tahun 1400 Yang menyebutkan bahwa Yang artinya, kamu dengar, kamu lupa, kamu lihat, kamu ingat, kamu kerjakan, kamu paham Jadi, teori dari nilai aneka ini tidak hanya bisa kita dengar Tidak hanya bisa kita lihat, tapi harus kita kerjakan Agar kita paham untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut Selanjutnya, mengapa ada nilai-nilai aneka dan juga teori-teori lain yang ada di latihan dasar sebagai ASN ini Karena pelatihan-pelatihan ini bukanlah untuk membentuk ASN yang sukses Melainkan ASN yang setia pada panggilannya sebagai pelayan publik Berkat persatuan dan kesatuan bangsa Sekian dari saya, terima kasih untuk perhatian teman-teman selama ini Kembali lagi di lain waktu Semoga informasi bisa membuat bertambahnya ilmu teman-teman Terkait dengan ASN dan juga nilai-nilai aneka Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!